Halo Football Lovers, kembali di channel FMTV Sebelum lanjut ke berita, jangan lupa like, komen, dan subscribe Agar tidak ketinggalan update terbaru seputar tim kesayangan kita Momen Lionel Messi dicueki warga Miami Gelar got seperti tak berarti di Amerika Serikat Lionel Messi merupakan salah satu pesepak bola paling terkenal se-antero planet bumi Namun, status mega bintang dan segala prestasi yang diraihnya Seakan tak berarti bagi warga kota Miami, Amerika Serikat Ya, Lionel Messi sudah tiba di Miami Dalam rangka perkenalan sebagai pemain baru klub viral soccer, Inter Miami FC Kehadiran Messi jelas sangat diantisipasi oleh fans Inter Miami Tetapi bagi warga kebanyakan, sosok perai balon dior itu sepertinya tidak terlalu menarik Hal itu diketahui setelah pemain berjuruh Kapulga itu Kedapatan berbelanja bahan makanan di jaringan supermarket AS publik sehari setelah tiba di Amerika Serikat Mantan pemain Barcelona itu terlihat mendorong gerobok di kasir tokoh klontong Dengan berbagai jenis serial termasuk Lucky Chance dari General Mills dan Frit Lopes dari Kellogg Namun anehnya tidak banyak warga yang coba berfoto dengan Lionel Messi Meski terpantau ada beberapa fans yang melakukan selfie Kehadiran striker timnas Argentina itu seperti dianggap angin lalu saja Hal itu berbanding terbalik dengan kehidupan Messi selama ini yang tak bisa lepas dari kejaran fans Belum lama ini Kapulga bahkan sampai harus membagi polisi Ketika restoran tempatnya makan malam di Argentina Diserbu oleh ratusan fans Situasi yang dialami Messi di Miami seperti membuktikan komentar sang pemain Yang mengaku ingin hidup santai bersama keluarga sebagai alasan memilih Inter Miami Dibanding klub-klub Arab Saudi yang tertarik mengotraknya di musim panas ini Lionel Messi menjadi pemain pertama yang tiba di tempat latihan Inter Miami Dalam perjalanannya menuju tempat latihan Inter Miami Messi melayani dua penggemar yang menyapanya saat ia berhenti di lampu merah Mega bintang Argentina itu menurunkan kaca mobilnya dan setuju diajak foto bersama Messi juga memberikan tanda tangan di lengan salah satu fan Tanda tangan Messi itu disebut sang fan akan segera dijadikannya tato Tixport melaporkan Inter Miami tinggal menyelesaikan beberapa detail lagi sebelum Messi resmi menandatangani kontraknya Yaitu dengan tim berjuluk Deherence itu Setelah semuanya selesai Lionel Messi akan diperkenalkan sebagai pemain anjar Inter Miami Dengan tajuk The Anfield Perkenalan Messi bakal berlangsung di stadion di RVPNK Fort Lauderdale, Florida Pada Minggu 16 Juli 2023 atau Senin 17 Juli 2023 Pukul 07.00 WIB Acara perkenalan Messi di markas Inter Miami Disebut berpotensi mengganggu siaran langsung partai final Piala Emas Kansakaf 2023 Bersamaan dengan acara perkenalan Lionel Messi di Miami Yaitu mulai pukul 20.00 WIB Dilansir The Athletic Presentasi Messi sebagai pemain baru Inter Miami Bakal disiarkan saat jeda babak laga final Piala Emas Kansakaf 2023 Saat ini pihak MLS dikabarkan sedang berdiskusi dengan Kansakaf serta dua stasiun televisi Fox dan Univision Untuk menayangkan sebagian acara perkenalan Messi di tengah siaran langsung final Piala Emas Sementara itu media lokal Miami Herat melaporkan Bahwa sang mega bintang dikontrak selama dua tahun dan opsi tambahan semusim Messi juga disebut bakal menerima pendapatan total yang mencakup gaji Bonus dan ekuitas dalam tim Antara 125 juta dolar AS atau 1,8 triliun rupiah Dan 150 juta dolar AS atau 2,2 triliun rupiah Selain itu, kesepakatan antara Messi dan Inter Miami Juga termasuk kontrak komersial dengan Apple dan Adidas Yang merupakan partner utama Mayer like soccer Amerika Serikat Kejutan Lionel Messi unfollow akun Instagram mantan klubnya Lionel Messi dilaporkan sudah tak lagi menjadi pengikut akun Instagram bekas klubnya Kabar mengejutkan datang dari mega bintang Argentina Lionel Messi Pemain berusia 36 tahun itu Dilaporkan sudah memutus tali silaturami dengan Paris Saint-Germain Dilansir dari Mundo Deportivo La Pulga dilaporkan sudah tak lagi mengikuti akun Instagram milik Les Parisiens Hal itu bisa dilihat dari fitur mengikuti milik akun Instagram Messi Dalam fitur tersebut Kalau kita mengetik kata PSG Maka yang keluar adalah kalimat yang berbunyi Pengguna tidak ditemukan Artinya Messi sudah tak lagi mengikuti akun Instagram milik Les Parisiens Apa yang dilakukan oleh La Pulga tentu saja cukup mengejutkan Sebab ia masih tetap mengikuti akun Instagram milik Barcelona Walaupun sudah tak lagi bersama cukup lama Sementara untuk kasus PSG Messi baru saja berpisah dengan klub tersebut pada Juni lalu Dan kini sudah berhenti mengikuti akun Instagram PSG Mungkin saja Messi berhenti mengikuti akun Instagram milik PSG Karena memori kurang mengenakkan yang dialaminya pada penghujung musim 2022-2023 Kala itu Messi mendapatkan pengalaman buruk di masa-masa akhirnya berseragam raksasa Paris Pada bulan-bulan terakhirnya bersama Les Parisiens Messi kerap mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari supporter sendiri Ia kerap mendapatkan ejekan dari para supporter PSG Karena dianggap sebagai penyebab performa buruk klub musim lalu Para supporter PSG melemparkan berbagai ejekan kepada si Kutu Selain itu Supporter PSG juga sering melemparkan siulan kepada Messi Ejekan yang dilemparkan supporter PSG kepada Messi Bisa dikatakan sangat aneh Sebab dalam kenyataannya Sang superstar kerap tampil apik dan beberapa kali membantu mengangkat performa tim Kini Messi sudah tak lagi berseragam PSG Dan telah hijrah ke Amerika Serikat Di Amerika Serikat La Fulga akan bermain untuk klub bernama Inter Miami Lionel Messi makan korban Usai gabung ke Inter Miami Satu pemain kemungkinan kena PHK Dengan bergabungnya mega bintang sepak bola Lionel Messi di klub Inter Miami Yang dimiliki oleh David Beckham mengancam posisi salah satu pemainnya Lionel Messi telah menyetujui kontrak dengan Mayer-Lexaker Setelah kontraknya dengan Paris Saint-Germain berakhir pada akhir Juni 2023 Pemain Argentina tersebut akan bermain untuk tim Inter Miami di MLS Yang berbasis di Florida Messi telah menandatangani kontrak selama dua tahun bersama klub Beckham Kabarnya Messi akan mendapatkan gaji sebesar 54 juta dolar AS Atau sekitar 803 miliar rupiah per tahun Menjadikannya salah satu atlet dengan bayaran tertinggi di Amerika Serikat Namun Kabar baik bagi Messi ini tidak berarti hal yang sama bagi salah satu pemain Inter Miami Dilaporkan oleh Spotskida Inter Miami dikabarkan akan mengakhiri kontrak pemainnya yang berstatus desain to player Atau pemain terpilih Pemain yang terancam pemutusan kontraknya adalah Rodolfo Pizarro Rodolfo Pizarro merupakan salah satu dari tiga pemain yang memiliki status desain to player di Inter Miami Dua pemain lainnya adalah Grigori dan Leonardo Campana Menurut aturan MLS Sebuah klub hanya diizinkan memiliki tiga pemain dengan status desain to player Oleh karena itu Inter Miami harus mengakhiri kontrak Pizarro untuk mendaftarkan Messi sebagai desain to player Yang berarti pemain yang menerima bayaran melibihi batas gaji yang ditetapkan Dan dibatasi hanya untuk tiga pemain Dalam rencananya Pizarro akan bergabung dengan AEK Aten setelah kontraknya berakhir di Inter Miami Sementara itu Inter Miami Dilaporkan sedang berusaha mendatangkan pemain baru lagi Target terbaru mereka adalah pemain yang baru saja dilepas oleh Real Madrid Eden Hazard Klub yang dimiliki oleh David Beckham tersebut Dikabarkan sedang melakukan pendekatan kepada Hazard Untuk bergabung dengan mereka Jika Hazard sepakat Pemain internasional Belgia tersebut akan menjadi rekan seti Messi di lini depan Inter Miami Peluang untuk mendapatkan Hazard terbuka lebar bagi Inter Miami Pasalnya saat ini Hazard sedang tidak memiliki klub setelah kontraknya diputus oleh Real Madrid Meskipun seharusnya masih memiliki kontrak yang berakhir sampai Juni 2024 Real Madrid memilih untuk mengakhiri kerjasama dengan Hazard Pemutusan kontrak ini menjadi salah satu kejadian yang tidak menguntungkan bagi Hazard Selama membela Real Madrid Inter Miami tampaknya berusaha memanfaatkan situasi ini Untuk mendapatkan pemain berkualitas seperti Hazard Kedalam tim mereka Dengan demikian Kehadiran Messi di Inter Miami tidak hanya membawa kegembiraan bagi klub dan penggemar Tetapi juga berdampak pada pemain lain Rodolfo Pizarro Terancam kehilangan pekerjaannya Sementara Inter Miami berusaha mendapatkan pemain baru seperti Eden Hazard Untuk memperkuat tim mereka Terima kasih telah menonton